Ya, saat ini flu atau pilak merupakan salah satu penyakit yang sering diderita oleh orang dewasa ataupun juga anak-anak serta balita. Ya, pasti kalau biasanya kena pilak suka pusing gitu ya jadi orang tua. Namun, balita yang masih belum bisa menjelaskan rasa sakit yang mereka rasakan ini membuat flu yang dirasakan atau diderita anak balita nampak jauh lebih parah. Sistem kekebalan tubuh pada balita yang masih kurang optimal membuat balita rentan terkena berbagai penyakit. Terlebih, saat ini sudah memasuki musim penghujan di mana balita bisa terkena flu. Hal ini pun membuat para orang tua khawatir akan kesehatan anak-anak mereka. Rantika Mayangsuri, warga Ujung Berung Kota Bandung, merupakan salah satu orang tua yang khawatir akan kesehatan anak-anaknya terutama di masa pancaroba seperti saat ini. Wanita 29 tahun ini akan memberikan makanan berkuah dengan tambahan jahe serta minuman hangat seperti lemon sereh kesukaan anaknya. Ibu rumah tangga ini pun memiliki kia tersendiri agar anak-anaknya terhindar dari terkena flu. Di antaranya, tidak terlalu sering membawa anak-anaknya bertemu dengan banyak orang. Seminggu sekali ke mal, minggu depannya ke mal, kayak anak tuh intensitas kena flu-nya cepat banget gitu. Kalau yang aku rasain ya, karena aku udah 3 tahun belajar ini, kok lebih cepat kena flu ketika banyak ketemu orang. Terus biasanya, jangan telat makan yang pasti itu ya, nomor 1 jangan telat makan. Jadi kalau misalnya aku lihat ini anak susah makan, terus udah gitu, misalnya dia abis lari-larian, angin-anginan, yaudah itu udah siap-siap, bentar lagi nih, kalau nggak mempat, batuk-batuk atau apa. Sama, aku bener-bener nggak ngasih anak aku makan makanan manis kayak permen. Itu untuk aku nggak sama sekali ya. Jadi itu yang pemicu-pemicu batuk gitu, biasanya aku nggak pernah kasih gitu. Menurut dokter spesialis anak konsultan onkologi, Ana Susanti, flu yang terjadi pada orang dewasa dan anak-anak sebenarnya sama saja. Hanya saja, anak-anak terutama balita belum bisa mengeluhkan secara langsung mengenai apa yang mereka rasakan, sehingga flu yang terjadi pada balita nampak lebih parah ketimbang ketika terjadi pada orang dewasa. Kalau sudah terkena tentu saja, dia harus kita pastikan bahwa jalan napas dia tetap baik. Karena apabila jalan napas tidak baik, maka dia ada kesulitan bernapas atau usaha napas yang berlebih. Ini akan mengakibatkan banyak hal juga, seperti misalnya dia tidak mau makan, tidak mau minum, dia terjadi dehidrasi karena kurangnya intake atau kurangnya asupan makanan, dan kemudian yang akan mengganggu orang tua apabila nanti anaknya akan sulit tidur. Misalnya anaknya jadi ngorok, kemudian setelah itu tidurnya tidak nyenyak, itu kan umumnya akan dikeluhkan sama orang tua. Mengingat flu sebagai penyakit menular yang bisa menyebar dengan mudah, sebagai pencegahan terbaik agar anak-anak tidak terkena flu, Ana menekankan bahwa yang pertama ialah kondisi orang tua yang harus sehat agar tidak menularkan kepada anak. Agar anak tidak mudah terkena flu, anak harus mendapatkan asupan makanan dan minuman yang baik serta istirahat yang cukup. Mita Handayani, Sidki Irfan, Bendung, Jawa Barat